Assalamualaikum semuanya, disini saya mau berbagi cara menghilangkan noda cat di celana hitam supaya nanti gak pudar celananya ya dan untuk yang ini, ini nodanya sama seperti di video sebelumnya, jadi noda degil campur oleh, noda tinta ya sama aja ini seperti di video sebelumnya untuk caranya langsung saja kita pindah ke kantor ya, kantor saya tentu saja di kamar mandi nah ini saya sudah di kantor saya ya, ini kantor perkucekan nah ini kalau mau ngilangin noda, apa, noda cat kayak gini, ini gampang ya kalau mau ngilangin noda cat kayak gini, ini gampang cuman ini sudah pada pudar nih, sudah pada pudar ya, ini cukup menggunakan ini aja nih, kita siapkan air aja kayak gini secukupnya aja, sedikit sama sunlag aja nah wis, sunlag aja nah kalau nanti nodanya susah, baru pakai air hangat wis, tinggal disikat-sikat kayak gini aja, kalau untuk cat, cat tembok tapi, kalau cat minyak gak bisa gerak cepat aja, seperti ini supaya dia luntur dulu, baru nanti direndem supaya makin bablas, maksudnya supaya kita bisa kontrol, nodanya tuh dimana saja, gitu, kira-kira kalau langsung direndem, masalahnya gak kelihatan, si celana tuh kalau warna hitam kayak gini, noda langsung langsung kelihatannya hilang jadi kita harus cari tahu dulu, dimana nodanya, disebelah-sebelah mana, gitu jadi nanti bisa hilang kira-kira seperti ini, kalau saya kalau lagi kerjaan lagi banyak kayak gini ya, mohon maaf rada buru-buru ini bantu air hangat nih guys, udah rada susah ternyata air hangatnya juga sudah tak siapkan tuh, karena kalau susah ya pakai air hangat, kalau nggak susah ya nggak perlu pakai air hangat ada yang sudah keras banget soalnya, tak kira noda chat baru, makanya pede banget kalau noda chatnya baru pakai air hangat apa, air dingin aja bisa, tinggal dikerok karena noda chat itu noda yang timbul, ya kalau noda timbul bisa dikerok, tapi kalau noda ini nggak bisa dipaksa kalau noda-noda jamur, noda kuning nggak bisa dipaksa, karena dia masuk ke serat kain masih ada sedikit-sedikit, ini tinggal yang susah-susahnya ini tinggal dibantu kerik lagi aja, nanti setelah ini tinggal dibilas ya, tinggal sedikit banget ya, jadinya seperti itu, ini tinggal di cari-cari lagi, karena nodanya banyak ya, kira-kira seperti itu nanti paling tinggal dikontrol sekali lagi sih, karena noda chatnya banyak banget ini tinggal dibilas, dan nanti tinggal kita lihat aja hasil akhirnya ya, jadi untuk cara menghilangkan noda chat tuh ya, seperti itu kalau chatnya chat tembok biasa, ya kalau chat air cukup menggunakan air panas sama sunlight sudah bisa bablas tanpa merusak kain tapi kalau chatnya chat minyak, beda lagi ceritanya mungkin itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, share, jangan lupa di subscribe terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya ini tinggal digosok aja